Jelas sekali, Raja Rok tidak melakukan yang terbaik. Dia melihat bahwa Jitiansing adalah kekuatan Raja Dewa, dan dia sangat menghina dan menghina di dalam hatinya. Tapi Jitiansing sangat licik. Dia telah mengembara dan berkelahi dengannya sepanjang waktu. Dia tidak melawannya secara langsung. Dalam kemarahan, Raja Dewa batu pecah dengan seluruh kekuatannya dan mengerahkan kekuatan sihir unik dari keluarga Yan. Bintang jatuh dari langit. Raja batu kemeraung, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan yang cemerlang, dan mengeluarkan kekuatan ilahi yang mengguncang langit dan bumi. Dia membuka tangannya dan melambaikannya dengan kecepatan tinggi, menampilkan kekuatan sihir uniknya. Tiba-tiba, ribuan bintang emas muncul di langit 5000 Li yang berpusat padanya. Sua-sua. Lebih dari 6000 bintang emas, berjatuhan seperti meteor, mengalir ke arah Jitiansing dengan kekuatan membunuh segalanya. Pada saat ini, langit dan bumi ditutupi dengan cahaya keemasan, dan menjadi menyelaukan dan kuat. Keahlian uniknya mirip dengan susunan pedang sutian milik Jitiansing. Namun, kedalaman dan perubahan kekuatan supernatural jauh lebih sedikit dibandingkan susunan pedang sutian. Meski begitu, ribuan bintang emas terang, pada saat yang sama, sudah cukup untuk meledakan Jitiansing menjadi terak. Pada saat kritis, Jitiansing tidak panik. Ketika dia melihat Raja Batu menampilkan bintang-bintang dan melihat jejak bintang emas di seluruh langit, dia tidak hanya tidak khawatir, tetapi juga menunjukkan senyuman yang lucu. Ribuan tahun kemudian, saya melihat keterampilan sihir ini lagi. Tidak ada keraguan bahwa dia melihat kekuatan-kekuatan sihir ini ketika dia bertarung dengan Yan Taixian dan Yan Long ribuan tahun yang lalu. Terlebih lagi, bintang dan meteor Yan Taixian dan Yan Long lebih kuat dan menakutkan. Namun pada saat itu, dia dengan mudah membubarkannya, yang membuat Yan Taixian dan Yan Long sangat ketakutan. Namun saat ini, dia bukanlah Raja Paradewa. Dia tidak bisa dengan mudah menghancurkan bintang dan meteor dengan kendonya yang luar biasa. Namun pemahamannya tentang bintang dan meteorit jauh melampaui ekspektasi Raja Batu. Wah, kamu baru belajar sesuatu tentang bintang dan langit. Kamu bahkan tidak memiliki 30 persen panas ayahmu. Benar-benar gagal. Jitian Singh tidak bersembunyi atau menghindar. Dia berada dalam cahaya kemasan dan bintang-bintang di seluruh langit, dengan seringai mencemoh di wajahnya. Saat dia berbicara, dia menggunakan metode rahasia langit tanpa batas, dan sosoknya menjadi transparan dan kabur. Sua-sua Ratusan ribu bintang emas seukuran istana menghantamnya secepat kilat, tapi semuanya melewatinya tanpa penundaan dan tidak menemui perlawanan. Bang! Boom! Satu demi satu bintang emas, menghantam bumi dengan keras, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Seluruh kuil safir berguncang hebat, dan bumi menunjukkan lubang besar satu demi satu, membelah selokan yang tak terhitung jumlahnya, dan memercikan debu yang menghalangi langit dan matahari. Bintang yang tak terhitung jumlahnya telah menghilang dan kembali ke bumi. Dan Ji Tianxing selalu berdiri di langit, wajahnya tidak berubah, aman dan sehat. Melihat pemandangan ini, King Rock tercengang dan terpana. Kamu, bagaimana kamu bisa? Dia melotot tak percaya dan berseru. Ji Tianxing memandangnya sambil tersenyum dan berkata, betapa mempesonanya ketika ayahmu dan Raja Kendo bertempur di puncak gunung Tian Shan. Itu adalah gerakan yang sama. Ayahmu dapat memicu 9.000 bintang ke luar negeri, seperti sebuah hujan meteor. 9.000 bintang terkonsentrasi hingga ekstrim dan dikendalikan olehnya. Mereka dapat membentuk susunan secara instan. Bintang-bintang yang sebenarnya jatuh, jauh lebih dari sekadar putaran pemboman. Ia juga dapat bersirkulasi dan menyerang dengan bantuan saluran susunan, yang dapat berisi lebih dari 100 jenis kekuatan hukum. Itulah bintang yang sebenarnya cukup untuk menakuti semua Dewa Tengah. Dan Anda menggunakan gerakan ini, bintang-bintang jatuh, tetapi putaran ledakan, 3.000 bintang menghilang. Itu benar-benar hanya sebuah perlihatkan. Ini mengecewakan. Jika ayahmu masih hidup dan melihat bahwa kamu sangat tidak kompeten, dia akan marah sampai mati. Ji Tianxing berbicara dengan jujur, dan mengatakan esensi dan misteri bintang dan meteor, seperti yang lebih tua sedang mengajar generasi muda. Mendengar ini, raja yang kemenjadi ketakutan dan marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Brengsek, siapa kamu? Apa kualifikasimu untuk mengajari raja ini? Bagaimana kamu bisa tahu bahwa ayahku bertarung dengan raja Dewa Kendo sebelum orang-orang kuat di dunia melihatnya? Kamu pasti mengada-ada untuk mengganggu pikiran raja. Raja meraung dan melambaikan tombak perunggu untuk menyerang Ji Tianxing. Ji Tianxing tetap transparan, dan sosoknya bersinar di langit, seolah-olah dia benar-benar bebas dari semua serangan. Saat dia melawan dan menghindari serangan raja batu, dia mencibir, Nak, tahukah kamu bahwa setiap perkataan raja ini benar, tetapi kamu ingin menyangkalnya tanpa hati nurani. Sepertinya kamu telah memuja ayahmu sejak kamu masih kecil. Nak, ambil dia sebagai contoh dan bercita-cita menjadi orang kuat seperti dia. Apakah menurut Anda Anda dapat mewarisi jubah ayah Anda jika Anda mewarisi tahta Master Domain Tiancuan dan masih bekerja keras? Anda merasa sangat baik dengan diri sendiri. Itu adalah menghina ayahmu. Ya, Dewa Raja Yangke memuja ayahnya Naga Batu sejak dia masih muda. Dia menganggapnya sebagai contoh dan tujuan dan bertekad untuk menjadi orang kuat seperti ayahnya. Bahkan, dia lebih baik dari ayahnya. Tapi sangat disayangkan Naga Batu itu jatuh lebih dari 900 tahun yang lalu. Dia mewarisi posisi penguasa Domain Tiancuan dan menjadi anggota terkuat dari keluarga Yan, tetapi dia tidak dapat menghidupi dirinya sendiri. Klan Yan hari ini, bakatnya layu, kekuatan dan prestis sejuga anjlok, ini. Merupakan pukulan bagi Raja Batu, dan dia telah berusaha memperkuat klan, tetapi dengan pengaruh yang kecil. Kini, dia terekspos tanpa ampun. Kata-katanya sangat menyakitinya, kepercayaan diri dan martabatnya diinjak-injak. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ah, ah, diam, berhenti bicara. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengomentari Ben Wang? Apa hakmu untuk membicarakan ayahku? Kamu hanyalah Tuhan yang lemah, seperti semut. Seperti singa yang terluka dan marah, Raja Batu mengaum dan membunuh Jitian Sing dengan lebih ganas. Metode rahasia pemburu Jitian Sing juga sangat ditekan, sehingga sulit dipertahankan untuk waktu yang lama. Dia harus menghindari ujung Raja Batu dan terus menyerangnya. Nak, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, yang akan melukai rasa sakit batinmu dan melukai martabatmu. Haha, apakah kamu yang tidak pandai mempelajari keterampilan unik keluarga Yan, tetapi juga menyembunyikan telingamu dan mencuri membunyikan lonceng dan menipu diri sendiri? Anda mengatakan bahwa Raja saya lemah, seperti semut. Bagaimana dengan Anda? Apa yang dapat Anda lakukan? Meskipun Anda tidak dapat menahan diri, tetapi Anda hanya dapat mengaum dengan liar. Betapa tak tertahankannya itu. Jitian Sing kata-kata dapat digambarkan sebagai inti dari setiap kata. Setiap perkataan ibarat pedang, yang menusup jantung Raja Batu dengan tepat dan menusup bagian hatinya yang paling sensitif dan rentan. Hal ini membuat suasana hatinya semakin tidak terkendali, pikirannya tidak bisa tetap terjaga, dan kekuatan pikirannya menjadi tidak teratur. Ah, ah, siapa kamu? Siapa lagi yang tahu itu kecuali Raja Dewa Kendo terkutuk itu? 3262. Raja yang kebingung. Dia tahu apa yang dikatakan Jitian Sing adalah benar. Namun, seharusnya tidak ada orang keempat yang mengetahui rahasia ini kecuali ayahnya Yan Long, pamannya Yan Taixian, dan Raja Dewa Kendo. Bahkan untuk sesaat, dia curiga Jitian Sing adalah Raja Dewa Kendo. Namun pikiran itu hanya sekilas dan tidak pernah muncul lagi. Lagi pula, ini konyol. Saat itu, Raja Dewa Kendo dapat dengan mudah mengalahkan Yan Long dan Yan Taixian. Setidaknya dia adalah Raja Dewa tertinggi dari tujuh alam. Ribuan tahun telah berlalu, bahkan jika kekuatan Raja Dewa Kendo belum ditingkatkan, mustahil untuk merosot ke alam Raja Dewa. Oleh karena itu, Raja Batu tidak dapat memahaminya, dan hatinya penuh dengan kebingungan dan kemarahan. Namun, Jitian Sing menolak memberikan jawaban dan kebenarannya. Dia ingin mengganggu pikirannya dan membuatnya gila. Melihat niat Jitian Sing, Dewa yang keperlahan-lahan menahan amarahnya dan menenangkan diri. Binatang kecil, tidak peduli apa yang kamu katakan itu benar atau salah, aku sudah mengetahui rencanamu. Kamu hanya ingin mengganggu pikiran Raja dan menunda menunggu bala bantuan. Jangan angan-angan, aku akan menghancurkanmu, menyempurnakan milikmu ingatan dan temukan jawabannya sendiri. Yan Kegui adalah Raja Dewa yang kuat, dan tentu saja dia telah menguasai kekuatan sihir untuk merebut ingatan roh. Dia mengambil keputusan, tidak lagi dengan omong kosong Jitian Sing, berusaha sekuat tenaga untuk menyerang. Sapu Jiu Shu. Buanglah langit dan bumi. Raja yang kememegang tombak perunggu, yang meledakan sepuluh kekuatan sukses dan terus-menerus menggunakan semua jenis keterampilan sihir. Jitian Sing selalu dalam keadaan transparan, dan sosoknya adalah kabur. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari segala macam kekuatan supernatural. Sulit untuk disembunyikan. Bahkan jika kamu dipukul, kamu tidak akan terluka. Meski demikian, Raja Rok tidak putus asa dan terus menyerang. Karena dia dengan tegas percaya bahwa apapun jenis kekuatan sihir yang digunakan Jitian, tidak peduli betapa aneh dan tidak terduganya, itu juga bergantung pada dukungan kekuatan ilahi. Kekuatan ini tidak dapat bertahan selamanya. Pasti ada saatnya listrik akan habis. Dan serangan dahsyatnya akan menyerbuuh konsumsi kekuatan suci Jitian Sing dan membuatnya mengakhiri keadaan transparan secepat mungkin. Jika tidak, Jitian Sing tidak terkalahkan, mengapa harus menghindari serangannya? Faktanya, kesimpulan King Rok benar. Kekuatan sihir Jitian Sing yang tak terbatas tidak dapat dipertahankan sepanjang waktu. Semakin kuat dia, semakin lama transparansinya bertahan. Semakin kuat serangannya, semakin pendek durasinya. Di bawah serangan sengit King Rok, dia tidak dapat menopang dirinya sendiri hanya selama satu jam, dan sosoknya kembali normal. Keadaan langit tanpa batas menghilang dan tidak dapat terulang dalam waktu singkat, yang membuat situasi Jitian Sing semakin berbahaya. Raja yang kesangat bangga dan mendongak dan tertawa, hahaha apakah kamu berani bermain trik di depan raja? Aku sudah melihat melalui nyata dan hayalanmu. Tidak bisa melakukan itu lagi. Kamu akan pergi. Kesegera mati. Sambil tertawa di saat yang sama, dia dengan kuat melambaikan tombaknya, dan melancarkan serangan sengit ke Jitian Sing, Ji. Jitian Sing tidak bisa menghadapinya, tetapi hanya bisa menghindar dalam sekejap dan menggunakan kekuatan sihir kendo miliknya untuk berputar dengannya. Sosok dua orang, terus-menerus berkedip di langit, bergerak, mempesona, berbagai jenis kekuatan magis yang diberikan oleh kedua belah pihak bermekaran dengan cahaya dan bayangan ajaib yang indah, yang bertabrakan dengan langit dan membuat suara keras di seluruh penjuru. Langit Pertempuran menyebar sejauh 8000 mil, menyebabkan pegunungan, hutan, dan danau di sekitarnya menjadi reruntuhan. Seiring berjalannya waktu, situasi Jitian Sing menjadi semakin berbahaya. Dia tidak hanya menghabiskan kekuatannya dengan keras, tetapi kekuatannya menjadi semakin lemah, dan luka-lukanya menjadi semakin serius. Rambut panjangnya acak-acakan dan berlumuran darah. Jubah putihnya terkoyak-koyak menjadi beberapa halai kain, berkibar tertiup angin dan diwarnai kemasan oleh darah. Bahkan tubuhnya, yang juga penuh luka bersilangan, terus-menerus mengeluarkan darah dewa emas. Namun ia selalu mengertakan gigi untuk menahan lukanya, dengan pemulihan yang super kuat, perlahan menyembuhkan lukanya. Adapun kekuatan sucinya, ketika dia mengonsumsi drama tersebut, dia akan melengkapinya dengan memperbaiki manik-manik surga dan dunia lima elemen. Karena itu, dia mampu bertahan. Tentu saja ada alasan yang sangat penting juga, yaitu King Rock juga terluka. Sejak dia menghentikan pertempuran hingga sekarang, dia pada dasarnya tidak pernah beristirahat, dan kekuatan sucinya telah dikonsumsi sebesar 30% atau 40%. Selain itu, dia pernah terluka oleh susunan samsara sebelumnya, dan dia tidak punya waktu untuk menangani cederanya. Setelah bertarung dengan Jitiansing begitu lama, kekuatannya juga melemah. Hanya saja posisinya lebih baik dari Jitiansing. Jika salah satu dari mereka ingin terjatuh, bukan dia yang terjatuh terlebih dahulu. Setengah hari, satu hari, satu setengah hari. Seiring berjalannya waktu, dua hari telah berlalu tanpa disadari. Setelah dua hari pertempuran, Jitiansing dan Raja Batu kelelahan, dan serangan jelas melambat. Saat ini, Jitiansing sudah berdaging dan berdarah, dan lukanya sangat parah. Cedera rocking tidak bertambah parah, tetapi konsumsi dayanya terlalu besar, hanya tersisa 40 persen dari kekuatannya. Tentu saja, jika dia terus menyerang dengan ganas, Jitiansing hanya bisa dikejar kemana-mana dan bersembunyi. Saat ini, dia sudah berada di dalam tas. Hanya masalah waktu sebelum Jitiansing dikalahkan dan ditangkap. Namun, setelah dua hari bertarung, Raja Batu itu benar-benar melepaskan rasa jijiknya. Dia juga lebih takut dan menghargai Jitiansing. Dalam pikiranku, mau tak mau aku berpikir banyak. Luar biasa, monster macam apa anak ini? Bagaimana iblis bisa begitu jahat? Rajaku adalah Raja Dewa Tengah dari Empat Alam. Dia hanyalah Raja Dewa Puncak. Dalam keadaan normal, keberadaannya seperti semut mol mudah dibunuh oleh Raja ini. Dia bahkan menunda begitu lama sehingga Ben Wang gagal membunuhnya. Jika ini menyebar, itu akan mengejutkan dunia, sehingga banyak orang kuat yang terkejut. Sulit membayangkan betapa mengerikannya jika dia menerobos ke kerajaan Tuhan. Diperkirakan jika situasi Raja sedang sulit, dia akan mampu bermain imbang dengan Raja ini. Bahkan ada harapan untuk mengalahkan Raja ini. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Sikapnya terhadap Jitiansing juga berubah tanpa terlihat, dan dia semakin kagum. Tentu saja, rasa ingin tahunya tentang Jitiansing semakin kuat. Dia memutuskan untuk menyempurnakan ingatan spiritual Jitiansing dan menyelesaikan semua keraguannya. Dengan cara ini, satu hari lagi berlalu. Setelah tiga hari pertempuran, mereka akhirnya berakhir. Malam ini, saat matahari akan terbenam di lautan awan. Jitiansing kekuatan akan habis, dan dia akan lambat untuk menahan serangan Raja Batu. Pada saat kritis, dia membuat keputusan dengan mengertakan gigi dan menggunakan kekuatan dunia lima elemen. Pedang Kehancuran Dia menggunakan kekuatan dunia dua kali lipat untuk membentuk pedang raksasa, yang panjangnya 10 ribu kaki, dan membuat terobosan besar di dunia. 3.363 Sekarang kekuatan Jitiansing lebih kuat, dan kekuatan dunia yang dapat dirangsang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, pedangnya yang menghancurkan dunia benar-benar menghancurkan langit dan bumi. Ini sangat kuat dan menakutkan. Kekuatan yang sangat aneh ini mengejutkan Raja Batu. Yang membuatnya semakin luar biasa adalah adanya kekuatan represi yang tak kasat mata, yang memenjarakan tindakannya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Di hadapan pedang besar itu, dia tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa menolaknya dengan seluruh kekuatannya. Silang senjata bertanya ke langit. Raja Batu meraung, memegang tombak perunggu di tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dia mengeluarkan kekuatan seumur hidupnya. Bersenandung. Kekuatan yang tak habis-habisnya, dimasukkan ke dalam tombak perunggu, memancarkan cahaya kemasan yang indah. Pada saat berikutnya, pedang pemusnahan yang lebih mempesona membuat Raja Batu kewalahan dan memukulnya dengan keras. Suara. Memekakan telinga meledak antara langit dan bumi, bergema di seluruh istana giyok, membuat bumi bergetar. Dalam cahaya kemasan yang tak ada habisnya, tombak perunggu itu terbelah dan terbang keluar, berguling dan terbang seratus mil jauhnya, dan dimasukkan ke dalamnya. Di bumi, Raja Batu juga terbelah terbalik, dan lengannya yang kuat retak dan darah mengamuk. Bahkan mulut dan hidungnya, juga muncrat panah darah, wajahnya pucat pasi. Terlebih lagi, terang dunia menutupi seluruh tubuhnya, membawa kekuatan erosi yang tak tertandingi. Baju besi perunggu yang dia kenakan penuh lubang dan retakan. Dibaptis oleh cahaya dunia, baju besi perunggu runtuh di tempat, seperti batu lapuk, berubah menjadi pasir halus dan debu tak berujung. Tanpa perlindungan baju besi perunggu, daging dan darah Raja Batu terpotong oleh cahaya dunia. Dia tidak lagi kekar dan besar seperti sebelumnya, tetapi jauh lebih kurus. Harganya, tentu saja, adalah pendarahan, dan mengaum kesakitan. Ah, ah, kamu bangsat. Aku pasti akan mematahkan tulangmu dan membuat abu menjadi abu, aku akan melakukannya. Ketika dia terluka parah, kekuatan Raja Batu jatuh, dan dia terbang seratus mil jauhnya sebelum dia jatuh ke dalam reruntuhan. Bumi dihancurkan ke dalam lubang yang dalam, terciprat asap dan debu, dan ada retakan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, dia sangat marah dan matanya merah. Terlepas dari cederanya sendiri, dia melompat keluar dari lubang dan terbang ke langit lagi. Menghadapi cahaya kemasan yang tersebar di seluruh langit, dia berlumuran darah, seperti binatang gila, dengan sembrono membunuh Jitiansing. Binatang, mati. Pada saat yang sama, dia menghubungi tombak perunggu itu dengan pikirannya. Tombak perunggu segera terbang keluar dari bumi dan jatuh ke tangannya. Dia bergegas ke Jitiansing di depannya, memegang tombak perunggu di kedua tangannya, terlepas dari penyapuannya. Kekuatan ilahi yang menekan langit dan bumi menyelimuti Jitiansing, membuatnya tidak bisa bergerak dan menghindar. Tak berdaya, Jitiansing hanya bisa memegang pedang pemakaman di kedua tangannya untuk melawan. Sial! Tombak perunggu menghantam pedang penguburan dan mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Jitiansing hancur hingga terbang di tempat, dan pedang penguburan hampir terlepas. Kekuatan tumbukannya begitu kuat hingga tangannya patah dan lengannya lemas. Selain itu, bagian dalam tubuhnya juga mengalami benturan yang parah sehingga mengakibatkan fragmentasi dan perpindahan. Dalam proses terbang terbalik, banyak busa darah muncul di mulutnya, dan wajahnya sepucat kertas. Kotoran! Setelah terbang puluhan mil jauhnya, dia jatuh dari langit dan terbanting ke tanah. Debu memercik dan tanah retak. Jitiansing menahan luka dan rasa sakit yang parah, dan dengan cepat terbang keluar dari lubang. Namun, dia hanya muncul di langit, seperti raja batu gila, dan dibunuh dengan kejam, dengan Gelombang tombak perunggu, ribuan bayangan senjata yang mempesona dilemparkan ke atas Jitiansing. Jitiansing hanya dapat mengaktifkan kekuatan ilahi, memadatkan perisai pertahanan, dan menahan pemboman dan pembunuhan bayangan senjata. Bang! 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 Serangkaian suara teredam meledak, Jitiansing dipukul lagi. Kali ini, lukanya bahkan lebih serius, darah mengucur dari mulut dan hidungnya, dan dia terjatuh 30 mil jauhnya. Mengenakan jubah putih, sudah lama menjadi emas, seluruhnya direndam oleh darah Tuhan. Cederanya terlalu berat, tenaganya hampir habis, dan dia terengah-engah. Dia jatuh. Ketanah lagi, memercikkan debu ke seluruh langit. Rasa sakit di tubuh tidak mempengaruhi pikirannya. Dia kecewa dan tidak berdaya di dalam hatinya dan menghela nafas dalam hati. Yah, Raja Dewa dan Raja Dewa dipisahkan satu sama lain, lainnya dalam keadaan yang sama sekali berbeda. Bahkan aku tidak bisa melewati celah dan mengalahkan Raja Dewa tengah dari empat alam dengan kekuatan Raja Dewa Puncak. Kalau saja aku bisa kembali ke kerajaan Tuhan. Bahkan jika itu hanya negara Raja, itu bisa mengalahkan Rokke, dan itu tidak akan berakhir seperti ini. Ketika dia memikirkannya, dia menoleh dan melihat ke arah rumah batu jauh di dalam istana. Cheo Xingyu, Cheo Xingyu, apakah kamu tidak membuat kemajuan apapun dalam seribu tahun? Sungguh mengecewakan karena kamu belum bangun setelah semua penundaan ini. Pada saat ini, Raja Batu, memegang tombak perunggu, mendekat dengan muram senyum. Jie Jie Jie, kamu terus berlari, binatang kecil. Terus bersembunyi. Aku sudah lama mengatakan bahwa kamu bukan lawanku. Aku yakin kamu akan mati hari ini. Ambil. Nyawamu, sudah waktunya kamu mati. Kata-kata jatuh, Raja Batu telah mencapai puncak Jitian Xing. Memegang tombak perunggu di kedua tangannya, dia mengangkatnya tinggi-tinggi, mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk menusuknya. Jitian Xing tahu bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Sesaat kemudian, tombak perunggu akan terbunuh di tempat. Dia tidak hanya akan dibunuh oleh Raja Batu, tetapi juga dimurnikan dan dimurnikan. Sekarang masalah ini telah berakhir, kita hanya dapat menggunakan pagoda sembilan hari dan sepuluh juwe untuk melindungi hidup kita. Jitian Xing diam-diam berpikir bahwa dia akan berkorban ke Menara Dewa. Namun kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di kedalaman istana safir, cahaya warna-warni terang tiba-tiba menyala dan naik ke langit. Suwa, suwa-sua. Cahaya warna-warni yang menyilaukan menerangi seluruh kuil dan menutupi langit. Cahaya ilahi melonjak dengan cepat, mengembun di seluruh langit dengan guntur ungu, emas dan merah. Selain itu, cahaya ilahi melepaskan fluktuasi kekuatan ilahi yang mengerikan, nafasnya sangat sakral dan perkasa. Pemandangan yang tiba-tiba itu membuat Jitian Xing dan Raja Batu ketercengang. Mereka berdua melihat kebagian dalam istana, menunjukkan keterkejutan dan keterkejutan di mata mereka. Setelah dua nafas hening, mereka melihat pemandangan cahaya ilahi, merasakan nafas suci dan kuat, dan pada saat yang sama mengeluarkan teriakan terkejut. Cahaya Raja, itu adalah gelombang kekuatan milik Raja Dewa. Ada apa? Apakah ada terobosan kuat dari Raja Dewa? Mungkinkah Cao King Yu yang bajingan itu? Setelah berseru, Jitian Xing tiba-tiba memikirkan suatu kemungkinan, dan tiba-tiba matanya bersinar. Dan dia memulihkan harapannya. Wang mengerutkan kening dan menjadi jelek. 3.364 Sialan! Apakah Cao King Yu, si pencuri anjing, tidak hanya pulih dari cederanya, tetapi juga menerobos alam? Dia adalah Raja Tiga Dewa. Begitu dia menerobos. Bukankah Raja Dewa itu empat kali lipat? Adil seperti Raja ini. Ekspresi Raja Rok muram dan hatinya menduga-duga. Lihatlah luka mereka yang menyedihkan, jika Cao Sing Yu benar-benar berhasil menerobos, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tetapi, setelah dua jeda singkat, King Rok menyadari situasi lain. Kenapa? Bagaimana bisa ada pola khusus yang dibentuk oleh angin, api, dan guntur dalam cahaya Raja Dewa? Bagaimana nafas kekuatan Dewa itu bisa begitu familiar? Mata Raja yang kemenatap tajam ke dalam istana, penuh keraguan, mengamati dan merasakan dengan cermat. Semakin dia memperhatikan, semakin erat alisnya dan semakin aneh ekspresinya. Sesaat kemudian, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya, dan ekspresinya berubah drastis. Ah! Ah! Feng dan adalah jiwa guntur. Pil pencuci jiwa guntur angin raja ini. Jelas sekali, Raja Dewa Batu merasakan hembusan guntur angin dan pil pencuci jiwa dari pemandangan guntur dewa api angin dan fluktuasi kekuatan yang dahsyat dia. Segera menjadi marah karena marah, dan hatinya terbakar oleh kecemasan. Bahkan, dia mengabaikan Jitian Sing tidak jauh dari situ dan bergegas ke dalam istana bersama-sama. Karena dia menduga seseorang telah meminumnya atau sedang memurnikan pil pencuci jiwa Feng Lei. Sungguh suatu keajaiban bahwa dia membayar harga yang mahal atas usaha dan kemampuannya. Itu sama pentingnya dengan kehidupan. Dia tidak dapat membunuh Jitian Sing untuk saat ini, tetapi dia tidak bisa membiarkan Feng Lei si hundan melakukan kesalahan. Wah! Seperti Raja Batu Gila, seperti kilatan petir melintasi langit, langsung ke dalam istana. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitian Sing dengan cepat mengeluarkan dua pil dewa untuk meredakan lukanya dengan bantuan kekuatan menyembuhkan Tian Su. Tubuhnya ditutupi lapisan cahaya putih suci, dan lukanya sembuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, Raja Rok bergegas menuju kedalaman istana. Ada gunung yang tinggi di depannya. Di puncak gunung terdapat beberapa rumah batu yang sederhana dan sederhana. Cahaya Raja Dewa yang naik dari langit keluar dari rumah batu. Sebelumnya, dia dan Jitian Sing bertarung satu sama lain, dan akibat dari pertempuran tersebut mengancam 8 ribuli. Namun, gunung itu berada di tepian dan bertahan tanpa dihancurkan. Tentu saja, ada juga faktor yang sengaja dihindari Jitian Sing. Dia tahu bahwa Cao King Yu dan Laner sama-sama berada di rumah batu, jadi mereka berusaha menghindari bahaya demi keselamatan mereka. Ini benar-benar pil pencuci jiwa guntur angin. Siapapun yang berani menyentuh ramuan raja akan mati. King Rok sangat bersemangat dan maniak. Matanya merah dan meraung. Dia bergegas ke rumah batu itu secepat kilat. Dia terbang ke puncak gunung, sangat dekat dengan rumah batu. Pada saat ini, sosok biru terbang keluar dari rumah batu, melepaskan sembilan berkas cahaya warna-warni, dan menghadap raja batu. Di depan raja jike, tubuh perunggu diangkat. Ledakan. Dalam suara yang memekakan telinga, raja batu diguncang mundur seratus mil, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan kekuatannya bahkan lebih lemah. Dan sembilan kolom cahaya berwarna-warni juga hancur akibat gempa dan terciprat pecahan. Saat langit penuh cahaya, langit akan cerah kembali. Baru setelah itu bisa melihat dengan jelas, dua sosok di langit, berjauhan saling berhadapan. Di satu sisi, tingginya sepuluh zang, berdarah dan ganas. Di sisi lain, tingginya lebih dari sepuluh meter, tubuhnya kurus dan lemah wanita yang protos besar. Wanita itu tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan gaun dan gaun panjang berwarna biru muda. Wajahnya bermartabat dan cantik. Dia memiliki sepasang sayap merah api di punggungnya. Dia anggun dan pendiam, dengan udara anggrek yang segar. Yang paling penting adalah kekuatannya adalah negara raja. Tidak lama setelah dia menerobos alam raja ilahi, kekuatan yang sangat kuat di tubuhnya belum sepenuhnya meredah dan masih berjalan. Saat nafas dikeluarkan, lebih mudah dideteksi. Raja batu kememelototinya dengan mata berdarah dan meraung marah dan marah pelayan, siapa kamu? Dewa dan dari raja. Wanita berbaju biru tidak marah. Wajahnya setenang air, matanya tenang. Dingin, dan nadanya acuh tak acuh, apakah kamu raja rok? Apakah anda mengejar batu Giyokceo Xing dari benua lain? Raja yang kemenyeringai muram dan meminum dengan dingin, Cao Qingyu, pencuri anjing itu, mencuri ramuan raja. Dia pantas mati. Jika kamu berpenampilan seperti ini, kamu pasti teman atau anggota keluarga Cao Qingyu. Cao Qingyu adalah kura-kura dengan kepala mengecil dan menyembunyikan pil ajaib di tubuhmu. Itu konyol. Pelayan murahan, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu, tapi aku akan memberimu kematian yang layak. Wanita berkemeja hijau masih tidak marah, tapi mengerutkan kening dan menunjukkan alisnya. Dia berkata dengan acu tak acu, dari mana datangnya sendan. Saya tidak ingin tahu. Saya hanya tahu bahwa pil ajaib adalah benda paling berharga di dunia. Anda ingin saya menyerahkannya? Mimpi. Raja yang kesangat marah dan tertawa. Dia bersumpah dan mengutuk, bagus. Bagus. Seperti yang diharapkan, dia adalah anggota keluarga Cao Qingyu. Dia terlihat sama hinanya dengan dia. Karena kamu tidak melihat peti mati dan tidak menitikkan air mata, maka Raja akan membiarkanmu mati. Saat kata-kata itu jatuh, Raja yang kememegang tombak perunggu di tangannya dan menikam ratusan bayangan tombak ke langit dan membunuh wanita itu di biru. Seratus li di belakang wanita berkemeja hijau adalah sebuah rumah batu. Dia tidak ingin melawan Cao Qingyu di rumah batu, jadi dia berlindung dari tepi dan melarikan diri ke kejauhan. Bang! Boom! Di seluruh langit, bayangan senjata jatuh ke udara dan meledak di bumi, menimbulkan suara yang memekakan telinga dan memercik ke langit yang menutupi debu. Bumi diledakkan dari lubang besar seluas 500 li. Kekuatan tumbukan yang dahsyat membuat gunung itu berguncang hebat lebih dari 10 kali. Untungnya gunung tersebut tidak runtuh, dan rumah batu di puncak gunung masih utuh. Raja yang kemenduga batu giok itu mungkin ada di rumah batu, tapi dia tidak punya waktu untuk mengurusnya. Dia 100% yakin bahwa pil pencuci jiwa guntur angin ada pada wanita berkemeja hijau. Bahkan, wanita berbaju hijau memancarkan nafas ramuan ilahi ke seluruh tubuhnya, yang merupakan pil pencuci jiwa guntur angin berjalan. Bagaimanapun, dia harus mengambil kembali pil ajaib dan menyelesaikan hal-hal lain. Pelayan, kamu tidak ingin melarikan diri. Ambil nyawamu. Melihat wanita berpakaian hijau melarikan diri ke gerbang istana, Raja Dewa Yangke mengaum dan membawa tombak perunggu untuk mengejar. Wanita berpakaian hijau terbang 8 ribuan mil jauhnya dalam sekejap mata, dan kemudian berhenti. Begitu dia hendak menunjukkan kekuatan sihirnya, untuk menyembuhkan luka-lukanya di bumi tidak jauh dari sana. Melihat bekas luka, noda darah Ji Tian Xing, dan penampilannya yang menyedihkan, hatinya bergetar, dan hatinya dipenuhi rasa terima kasih dan rasa bersalah yang mendalam. Anak Tian Xing, kami akan mengingat kebaikan Anda. Kembalilah dan sembuhkan, dan aku akan melawan bajingan ini. Wanita berkemeja hijau berteriak pada Ji Tian Xing, lalu berbalik menemui Raja Batu Kedan mulai bertarung. Ji Tian Xing, yang sedang dalam penyembuhan, membuka matanya dan menatap wanita berkemeja hijau. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan, aku tidak menyangka. Pil ajaib itu tidak hanya menyembuhkan lukanya, tetapi juga membiarkannya menerobos kekerajaan ilahi. 3365. Tanpa ragu, wanita berkemeja hijau itu tidak lain adalah laner. Lebih dari sebulan yang lalu, dia meminum pil ajaib yang dibawa kembali oleh Cao Qingyu. Setelah memurnikan dan menyerap obatnya, dia tidak hanya menyembuhkan lukanya, tetapi juga pulih dari binatang buas. Dia juga menggunakan obat sendan untuk menerobos ke negara bagian Senwang. Bagaimanapun, dia juga adalah Dewa Puncak. Bahkan jika Anda dimetraikan dan dipenjarakan dalam kegelapan selama ribuan tahun, kekuatan Anda akan terus meningkat dan mencapai batas kerajaan Tuhan. Yang kurang darinya adalah peluang, peluang besar. Guntur angin dan pil pencuci jiwa yang dibawa kembali Cao Qingyu sepanjang hidupnya adalah kesempatan yang dia butuhkan. Oleh karena itu, wajar baginya untuk menerobos ke alam Dewa. Mendengar teriakan Laner, Jitiansing mundur 300 li untuk segera menekan lukanya dan memulihkan kekuatan sucinya. Saat ini, Laner sudah mulai bertarung dengan Raja Rok. Bang! Ledakan! Dua orang menampilkan semua jenis keterampilan sihir, bertarung di langit, cahaya ajaib dan bayangan di seluruh langit bertabrakan, mengeluarkan suara keras yang memekakkan telinga. Saya melihat dua sosok terus berkedip, secepat kilatan petir, meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Dalam kurun waktu singkat, keduanya malah menyerah dan gagal memanfaatkan satu sama lain. Meski begitu, kekuatan Raja Batu tiga kali lebih tinggi dari Laner. Namun, dia terluka parah. Setelah melakukan casting dan bertarung selama lebih dari setengah bulan, kekuatan sihirnya sudah kosong. Saat ini, dia juga lelah secara mental dan hampa, hanya menyisakan sekitar 30 persen dari kekuatannya. Adapun Laner, meskipun dia adalah Raja Tuhan, dia baru saja menerobos kerajaan Tuhan. Ini adalah masa lonjakan kekuatan. Pil pencuci jiwa guntur angin telah dimurnikan olehnya, tetapi kekuatannya belum sepenuhnya terserap, dan masih pecah di tubuhnya. Jadi dia penuh energi dan momentum, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Dia juga menderita karena kurangnya pengalaman bertempur dan tidak menguasai keterampilan sihir tingkat Raja Dewa. Kalau tidak, dia mungkin lebih unggul dan menekan Raja Batu. Tanpa disadari, lima jam telah berlalu. Bagaimanapun, penguasaan sihir dan seni rahasia Laner terbatas. Terus bertarung, dia juga berulang kali menampilkan kekuatan sihir itu. Selain itu, dia mengonsumsi terlalu banyak kekuatan sihir, dan momentumnya jelas melemah. Dia tidak lagi berani dan kuat sebelumnya. Sebaliknya, Raja Rok itu sama seperti sebelumnya. Dia memiliki kekuatan besar dan pengalaman yang kaya dalam bertarung. Ia bisa dikatakan mantap dan mantap tanpa rasa takut dan bahaya. Setelah menghabiskan momentum Laner dan mengetahui metode serangan serta keterampilan sihirnya, Raja Rok itu tidak mengkhawatirkannya, dan dia sangat terampil. Dengan kekuatan paling kecil, dia menggunakan kekuatan sihir paling efektif untuk menahan dan meredakan serangan Laner. Lambat laun, ia mulai menguasai, mengambil inisiatif dan menekan LANR da. Laner terpaksa mundur, dan sulit melakukan serangan balik secara efektif. Dia hanya bisa melawan dan menyelesaikannya dengan segala cara. Selain itu, dia takut gempa susulan dari pertempuran tersebut akan menghancurkan gunung dan melukai batu giyok di rumah batu. Dengan kekhawatiran ini, dia mengelak dan membuat tangannya terikat dan sulit untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Seiring berjalannya waktu, 8 jam berlalu. Saat ini, Raja Batu masih sama, kekuatannya belum melemah secara signifikan, belum lagi sedikit cedera. Namun, momentum Laner telah habis, dan kekuatannya menjadi sangat lemah setelah dikonsumsi, dan efektivitas tempurnya turun tajam. Tidak hanya dia sepenuhnya ditekan oleh Raja Batu, dia juga dipukuli dan mundur, dan banyak luka muncul di sekujur tubuhnya. Organ dalam terguncang dan tergeser, darah mengucur dari mulut dan hidung, dan anggota badan serta punggung terbelah atau tertusuk hingga mengeluarkan lubang berdarah. Darah merah mengucur, pakaian basah dan rambut panjang membuatnya terlihat sangat malu. Meski lukanya terus bertambah parah, menderita penderitaan terus-menerus, namun dia selalu mengatupkan giginya, tidak mengeluarkan jeritan dan lolongan. Dengan kemauan yang kuat, dia dengan gigi mendukung dan memblokir gelombang demi gelombang serangan dari Raja Batu. Namun hal ini tidak mengubah hasil dan juga tidak mempersempit kesenjangan kekuasaan di antara keduanya. Dua jam kemudian, lukanya semakin parah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Bahkan sayap merah di punggungnya terkoyak dan berdarah. Sekarang dia terluka parah, dan kekuatannya sangat lemah sehingga dia tidak dapat lagi menopangnya. Dia tidak hanya kalah dan mundur, cederanya semakin parah, dan dia mengkhawatirkan hidupnya kapan saja. Bang! Itu adalah ledakan yang hebat, laner adalah sebuah gunung seperti kepalan tangan, ledakan itu terbang mundur, tujuh lubang meludahkan darah. Kotoran! Dia jatuh dari langit dan menghantam bumi dengan keras. Dia membuat lubang yang dalam di tanah, memercikkan debu ke seluruh langit. Lima organ dalam dan enam organ full rusak dalam berbagai tingkat. Meridian dan tulang seluruh tubuh juga rusak. Kekuatan ilahi berfluktuasi dan berfluktuasi. Karena terluka parah, laner tidak pingsan, berjuang untuk keluar dari lubang. Pada saat ini, King Rock terbang dan memandang rendah dirinya. Setelah sepuluh jam setelah bertarung, King Rock pulih dari amarahnya. Dia menatap laner, nadanya dingin dan bertanya, Pelayan murahan. Kamu sudah meminum pil dewa itu, perbaiki. Jelas, King Rock menemukan kebenarannya. Baiklah, laner penuh dengan aroma pil pencuci jiwa guntur angin, dan seluruh orang itu seperti pil ajaib. Laner dengan keras kepala mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatapnya dengan kebencian di matanya, dan mencibir, apa-apakah itu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu mendapatkan pil ajaib itu. Raja yang kemengerutkan keningnya dengan keras. Matanya bersinar dan dia berkata sambil tersenyum muram, hahaha kamu pelayan murahan, kamu benar-benar penuh kebencian. Namun, setelah kamu menyempurnakan pil ajaib, kekuatan pil pencuci jiwa guntur angin terintegrasi sepenuhnya ke dalam tubuhmu. Sekarang kamu seperti pil ajaib. Jika aku membunuhmu dan memurnikanmu, kamu akan dapat mengambil kembali pil ajaib itu. Meskipun kekuatan dan kemanjuran sendan akan menurun, itu juga dapat memainkan peran kunci. Saat dia berbicara, Sang Raja Batu kememegang tombak dan menikam Laner. Momentum yang kuat dan tak tertandingi menekan dan mengunci Laner, yang membuatnya tidak dapat melarikan diri. Dia akan terungkap oleh tombak dan dikalahkan. Pada saat kritis ini, pedang yang panjang dan mempesona menyapu dari samping. Nafas yang sangat berbahaya membuat wajah Raja Rok berubah dan punggungnya terasa dingin. Boom! Pada saat berikutnya, sebelum Raja Batu bisa menghindar, pedang besar itu menghantam tombak perunggu dan membuat suara kebisingan yang besar. Tombak perunggu itu terlempar keluar dan jatuh ke tanah seratus mil jauhnya. Raja yang ke juga terguncang kembali. Wajahnya secerah kertas emas. Lukanya pecah-pecah dan banyak darah mengalir keluar. Suah! Sesosok emas bergerak menuju Raja Batu dan menyerang lagi dengan pedangnya. Raja Batu kememusatkan perhatiannya pada Ji Tianxing. 3.366 Selama 10 jam sebelumnya, Laner menyeret Raja Batu. Memanfaatkan kesempatan ini, Ji Tianxing mempersembahkan pengorbanan pada 9 hari dan 10 pagoda juai untuk mengebor ruang dan waktu yang memutar untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dalam 10 jam terakhir, dia menghabiskan 40 hari dalam distorsi ruang dan waktu. Dalam 40 hari itu, dia mengonsumsi banyak pil ajaib, batu dewa, dan batu sumber, dan juga menyerap kekuatan pohon api darah. Sekarang, dia telah memulihkan 80 persen lukanya dan efektivitas tempurnya telah kembali ke puncaknya. Dia menjadi energi, membunuh lagi, dan menyerang Raja Batu dengan ganas. Binatang kecil, bagaimana kamu bisa pulih begitu cepat setelah kamu jelas-jelas terluka? Raja Batu ketersentak dan menatap Ji Tianxing beberapa saat. Dia bertanya dengan tidak percaya. Ji Tianxing mencibir, dapatkah Anda membayangkan cara dan kekuatan supernatural Raja saya? Jangan keras kepala, akhir sudah diputuskan. Ayo pergi. Raja Batu itu sangat marah dan tertawa, dan berkata dengan nada mencemoh, terserah kamu. Apakah kamu berani membiarkan aku ditangkap? Sungguh suatu kebanggaan. Kalau begitu cobalah. Ji Tianxing meminum minuman dingin dan mengayunkan pedang untuk menyerang dan membunuh. Matahari rusak. Bunuh para dewa. pedang itu patah sembilan hari. Ji Tianxing mencoba yang terbaik untuk menggunakan semua jenis keterampilan kendo yang unik, yang menghasilkan kekuatan yang tak tertandingi. Benar saja, Raja Dewa Yangke tidak bisa melawan, jadi dia hanya bisa menjauh dari tepiannya dan terus mundur. Setelah kedua belah pihak bertarung selama sepuluh gerakan, dia mulai terluka, dan kekuatannya semakin melemah. Tetapi, bagaimanapun, Raja Batu adalah anggota klan Batu, dan bakat rasnya harus kuat dalam pertahanan. Bahkan jika Ji Tianxing mengetahui keterampilan sihir Yan, dia dapat dengan mudah meredakan serangan balik Raja Yangke. Namun sangat sulit baginya untuk memberikan damage yang fatal pada Raja Batu tersebut. Raja Yangke juga mengetahui bahwa efektivitas tempur Ji Tianxing yang sebenarnya lebih kuat daripada Laner, Raja Para Dewa. Sekarang, dia hampir mustahil untuk membunuhnya. Oleh karena itu, sambil menahan serangan Ji Tianxing, dia mengambil sendan, menyerap kekuatan langit dan bumi, segera mengobati lukanya dan memulihkan kekuatannya. Pertarungan keduanya tidak sesengit sebelumnya. Terlebih lagi, Raja Batu mengelak dan berusaha mempertahankan kekuatannya. Sama seperti sebelumnya Ji Tianxing dan dia bertarung, berkeliaran berkelahi, jarang bertatap muka. Dalam hal ini, Ji Tianxing tidak punya pilihan. Berpikir berulang kali, dia menggunakan susunan pedang sutian untuk menghadapi Raja Batu. Wah, wah. Lebih dari 20 ribu pedang suci muncul di langit, turun seperti hujan badai, meliputi radius 3000 Li. Cahaya pedang terbang bola balik, membentuk susunan pedang dengan cepat, melepaskan kekuatan untuk menekan langit dan bumi. King Rock diblokir dalam susunan pedang. Dia bergerak perlahan dan menjadi lebih berbahaya. Dia tidak hanya perlu menahan serangan Ji Tianxing, tapi juga menahan dan membubarkan pemboman Wanjian. Laner tidak berada dalam susunan pedang, dan telah mundur ke kejauhan. Dia terbang kembali ke rumah batu di puncak gunung dan mengajak sendan duduk berlutut dan menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun kekuatan Putra Tianxing kuat, dia bukanlah saingan Raja Batu. Saya khawatir dia tidak dapat mendukungnya selama beberapa hari, dan dia akan menderita kerusakan parah. Saya harus memulihkan cedera saya. Dan kekuatan sesegera mungkin, dan bertarung berdampingan dengannya, sehingga aku bisa mengalahkan Raja Batu. Pada saat yang sama, Laner memikirkannya secara diam-diam. Sayang sekali kekuatannya dan aku terlalu rendah. Jika King Yu bisa bangun, suami dan istri kita bersama dengan Putra Tianxing harusnya bisa mengalahkan Raja Batu. Bagaimanapun, Raja Batu telah rusak parah dan telah mencapai akhir kekuatannya. Memikirkan. Hal ini, Laner punya ide. Dia bekerja keras untuk menyembuhkan selama dua jam. Setelah cederanya stabil, dia selesai menyembuhkan. Dia pergi ke ruangan lain dan melihat ke arah Cao King Yu, yang masih tak sadarkan diri dan terbaring di tanah, dan mulai menggunakan kung fu dan mengeluarkan sihirnya. Sua, Sua. Dia mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, dan mendorong kekuatan yang kuat ke dalam tubuh Cao Xing Yu. Pada saat yang sama, dia mencoba membangunkannya. Itu berhasil. Dengan kekuatan sucinya, terus-menerus disuntikan ke dalam tubuh Cao Xing Yu, milik Cao Xing Yu cederanya benar-benar mempercepat pemulihan. Jiwa yang tadinya dalam kondisi tertidur lelap juga memiliki tanda-tanda kebangkitan. Hal ini mendorong Laner untuk bekerja lebih keras dan tidak peduli konsekuensinya. Meskipun kekuatannya semakin lemah, semangatnya dan kesadaran menjadi semakin kabur, dan dia perlahan-lahan akan pingsan. Namun, dia tidak mau melepaskannya, lebih memilih koma dan membangunkan Cao Xing Yu. Karena dia tahu itu hanya ketika Cao Xing Yu membuat tangan secara langsung, bisakah dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan Raja Batu? Segera, tiga jam berlalu. Luka roh Cao Xing Yu akhirnya pulih, dan berangsur-angsur pulih. Dia membuka matanya perlahan, mata merah gelapnya redup dan matanya memandang sekelilingnya dengan tatapan kosong. Melihat di laner terdekat, dia tertegun sejenak, lalu menunjukkan senyum gembira dan berbisik laner. Laner, apakah itu kamu? Apakah aku sedang bermimpi, atau aku sudah mati? Saat dia mengatakan ini, dia juga mengangkat lengannya dan membelai pipi laner. Apakah kamu sudah pulih dari cederamu dan akhirnya pulih? Aku sangat senang. Bahkan jika aku mati, aku tidak menyesal bertemu denganmu lagi dan kembali ke penampilan aslinya. Kesadaran Ceo Xingyu masih sedikit kabur, tidak mampu membedakan mimpi dan kenyataan, penuh kegembiraan dalam bisikan. Laner juga terisak kegirangan, memegang tangannya erat-erat dan menggelengkan kepalanya berulang kali, King Yu, kamu akhirnya bangun. Ini bukan mimpi, kita semua hidup. Pil ajaib yang kamu bawa kembalilah yang menyelamatkanku. Cederaku telah pulih dan aku telah menerobos kerajaan ilahi. Namun, pemilik pil ajaib telah datang ke sini setelah dia. Laner bersemangat, tetapi dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk seorang anak dan seorang anak. Gadis untuk saling mencintai, dia segera memberitahu Cao King Yu tentang situasi saat ini. Ceo Xingyu memang layak menjadi Raja Tuhan. Dia segera bangun dan memahami keseriusan masalah ini. Khususnya, Laner telah kehabisan kekuatan mentalnya dan sangat lemah untuk membangunkannya. Saat dia menceritakan kisahnya, dia akan mengalami koma. Cao King Yu dengan cepat memberinya kekuatan sihir untuk melindungi hati dan jiwanya, dan dengan sungguh-sungguh berkata, Laner, Kamu dapat tidur nyenyak. Serahkan sisanya padaku, dan aku akan segera kembali menemuimu. Kata-katanya, Laner akhirnya merasa lega, menutup matanya perlahan dan tertidur lelap. Cao King Yu tidak menunda lagi. Dia bangkit dan meninggalkan rumah batu itu dan terbang ke langit di kejauhan. Meskipun susunan pedang Zutian sangat ajaib dan kuat. Namun, susunan pedang itu dipatahkan oleh Raja Batu setelah terjebak hanya dua jam. Tak berdaya, Ji Tian Xing hanya bisa menampilkan kekuatan magis lainnya dan terus menyerang. Raja Batu masih tidak tergesa-gesa, menahan dan menghindari serangan Ji Tian Xing dan memulihkan luka serta kekuatannya secara perlahan. Seiring berjalannya waktu, luka-lukanya menjadi stabil dan kekuatannya berangsur pulih. Dia telah mengambil keputusan dan akan mencoba membunuh Ji Tian Xing di lain hari. Namun pada saat ini, raungan kemarahan yang agung datang dari dalam kuil. 3367 Yang ke, kamu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, beraninya kamu datang ke sini. Deru kemarahan yang tiba-tiba, seperti guntur, terdengar di langit. Gelombang suara yang bergulung bergema antara langit dan bumi, dan bumi berguncang. Itu adalah suara seorang pria parubaya, dalam dan agung, dengan kemarahan dan pembunuhan yang tak terbatas. Ji Tian Xing dan Raja Dewa yang keberhenti berkelahi, dan tanpa sadar menoleh dan melihat ke dalam istana. Mendengar suara familiar ini, King Rock segera mengubah wajahnya, alisnya berkerut tajam, dan matanya sangat bermartabat. Sialan, apakah pencurinya masih bangun? Dengarkan suara dan momentumnya, apakah lukanya sudah sembuh? Wajah Raja Rock menjadi malu dan hatinya penuh kecemasan dan kekhawatiran. Tapi Ji Tian Xing mendengar suara aneh itu, tapi dia merasa lega. Cao King Yu benar-benar mengecewakan. Dia koma untuk waktu yang lama. Tapi, untungnya, dia bangun, kalau tidak aku tidak bisa mengalahkan rock. Istana. Sua. Cahaya Tuhan datang ke medan perang dalam sekejap mata. Setelah cahaya menyatu, sosok biru yang tinggi dan agung muncul. Ini adalah pria parubaya bertubuh besar dengan jubah hijau. Ada dua pasang sayap merah di punggung, dan di wajahnya yang persegi dan bermartabat, pipinya ditutupi kumis. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah Raja Safir. Melihat Ji Tian Xing, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi menganggukkan kepalanya sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian dia melihat ke arah Raja Batu, melihatnya dengan hati-hati sejenak, dan kemudian berkata sambil menyeringai dingin, ha ha bukankah Tuan Bangsawan Yangke selalu bersemangat? Bagaimana kamu bisa berakhir dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Situasi dalam kekacauan seperti ini. Apakah ini masih Batu Ke yang diketahui Ben Wang? Diejek oleh Cao Xing Yu, Raja Dewa Yangke merasa malu dan marah. Dia mengutuk, Cao Xing Yu, kamu bajingan, jangan merajalela. Apakah? Kamu tidak lupa bagaimana kamu dikejar dan dibunuh oleh Raja dalam beberapa dekade terakhir, dan melarikan diri seperti anjing tunawisma. Ha ha, kamu sangat terluka. Saya pikir Anda akan meminum pil ajaib untuk menyembuhkan lukanya. Saya tidak menyangka bahwa Anda harus begitu bertele-tele sehingga Dewa dan diberikan kepada pelayan murahan itu. Bahkan jika dia menyempurnakan sendan dan menerobos alam Raja Dewa. Ya ampun Raja akan membunuhnya cepat atau lambat dan mengolahnya menjadi pil. Efeknya sama. Tapi lukamu belum pulih, hanya 56 persen dari kekuatan, apa yang bisa kita lakukan. Laner adalah cinta Cao Xing Yu, tapi juga cintanya skala. Mendengar kata-kata kejam Raja Rok, dia juga sangat marah dan melontarkan peluang membunuh. Batu, kamu mencari kematian. Saat dia berbicara, dia menawarkan pedang biru tua kepada King Yu dan membunuh Raja Siang Yan Ke. Langit berwarna biru, hujan turun, dan bintang-bintang berjatuhan. Cao King Yu memegang pedang formula di tangan kirinya dan mengayunkan pedang hijau di tangan kanannya, menumpahkan puluhan ribu cahaya pedang biru, menenggelamkan sosok Raja Batu di permukaan, Raja Dewa. Yang kepercaya diri dan galak, namun nyatanya dia khawatir dan cemas. Dia cukup berhati-hati dan takut. Melihat cahaya pedang datang, dia melambaikan tombaknya dengan seluruh kekuatannya untuk melawan dan mundur saat bertarung. Bang-bang-bang-bang-bang. Cahaya pedang dan bayangan senjata bertabrakan di langit, mengeluarkan suara yang memekakan telinga dan melepaskan gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi. Benar saja, Raja yang kemenderita kerugian. Dia diguncang mundur sejauh puluhan mil, dan tubuhnya sedikit gemetar. Mengambil memanfaatkan kesempatan ini, Jitiansing melakukan yang terbaik dan mengambil tindakan untuk membunuh Kaisar. Pedang, yang panjangnya ribuan kaki dan bersinar dengan emas, jatuh dari langit dan menebas Raja Batu. Raja Batu hanya bisa memegang tombaknya secara horizontal dan berusaha sekuat tenaga ada petir lagi yang tiba-tiba meledak di langit dan menyebar jauh dan luas. Sekali lagi, Raja Batu itu meledak, memercikan darah ke mulut dan hidungnya. Melihat pemandangan ini, Cao King Yu menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Wajah dan tatapan matanya yang luar biasa. Sebelumnya, dia mendengar Laner berkata bahwa seorang pemuda bernama Tiansing menyelamatkan suami dan istri mereka dan memblokir Raja Batu. Pada saat itu, King Yu berpikir bahwa Tiansing pastilah dewa yang kuat. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa Tiansing bukanlah Raja para Dewa, dan tidak memiliki karakteristik dan nafas Raja yang kuat. Tiansing hanyalah Raja Dewa Puncak. Dia bisa mengalahkan Dewa Tengah Raja Yang Ke. Sungguh luar biasa keajaiban. Pada saat Batu Giok itu terkejut dan tertegun, sebuah suara dari roh terdengar di benaknya. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda dan saya akan bergandengan tangan untuk membunuh batu secepat mungkin. Cao King Yu kemudian kembali sadar, mengangguk kepada Tiansing dan terus membunuh Siang Yang Ke dengan pedangnya. Oleh karena itu, tiga pembangkit tenaga listrik di langit melancarkan pertempuran sengit, Jitiansing dan Cao Xing Yu bergandengan tangan untuk menyerang Yang Ke. Meskipun cedera roh kestabil, kekuatannya sedikit pulih. Namun, di bawah pengepungan kedua pria tersebut, dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Dia dipukul mundur dan cederanya memburuk dengan cepat. Sosok ketiga orang itu melintas dan bergerak di langit, saling mengejar dan bertarung. Ratusan ribu kekuatan magis dan metode rahasia digunakan oleh tiga orang secara bergantian, yang meledakkan kekuatan penghancur langit dan bumi. Cahaya ilahi yang menyilaukan, memenuhi seluruh istana, mencakup radius ribuan mil. Gunung di tepinya segera dihancurkan setelah pertempuran dan berubah menjadi reruntuhan. Untungnya, rumah batu yang tampak sederhana itu masih terpelihara dengan baik. Tanpa disadari, empat jam telah berlalu. Ketiganya telah bertarung selama puluhan ribu gerakan. Jitiansing dan raja batu terluka parah, dan kekuatan mereka hampir habis. Bahkan cedera Chow King Yu telah mempercepat kemundurannya, dan kekuatannya telah menurun. Namun sebaliknya, orang yang paling sengsara adalah raja batu. Lukanya sangat parah sehingga tubuhnya tidak utuh dan kakinya terpotong. Sejauh ini, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Meski hatinya tidak rela, meski betapa memalukannya, dia hanya bisa mengambil keputusan dan melarikan diri. Pertahankan perbukitan hijau, jangan khawatir tentang kayu bakar. Saat ini, jika dia tidak melarikan diri dari istana Giok dan terus bertarung, kemungkinan besar dia akan mati di sini. Oleh karena itu, dia memblokir Jitiansing dan serangan batu Giok itu, tanpa ragu-ragu, berbalik dan terbang ke gerbang istana. Gerbang kuil dibuka dan susunan dewa dihancurkan. Segera setelah streamer, raja batu akan melewati gerbang istana dan melarikan diri dari istana Giok. Pada saat kritis, Chow Sing Yu mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan memanfaatkan trik kartu terbawah dengan sebaik-baiknya. Serahkan langit dan bumi. Dia memanfaatkan sepenuhnya metode rahasia dan melepaskan ribuan sinar ajaib yang tersebar di seluruh kuil. Setelah beberapa saat, susunan seluruh kuil diaktifkan sepenuhnya, membentuk perisai cahaya ribuan mil. Di bawah kendali batu Giok ke Kaisaran, istana batu Giok menyusut tajam dan menindas raja batu. Pada saat ini, istana Giok itu seperti artefak dan susunan super. Untuk menekan dan membunuh Yangke, Chow Sing Yu lebih suka mengorbankan kuil ini. Sua, sua. Dalam sekejap cahaya, Chow Sing Yu meninggalkan istana bersama Ji Tian Xing dan muncul di lautan awan yang luas. Dalam waktu sepuluh menit, istana, yang luasnya ribuan mil, terkonsentrasi hingga seukuran tangki air. 3368 Istana Batu Giok, yang sebelumnya indah dan bersinar, menghilang. Itu menyusut, berkelap-kelip, dan berkelap-kelip. Di sekitar lampu warna-warni, berubah menjadi lautan awan putih. Ji Tian Xing dan Chow Sing Yu berdiri di lautan awan, menatap cahaya warna-warni, menunjukkan warna antisipasi. Adapun laner, dia dikumpulkan ke dalam artefak oleh Chow King Yu dan masih dalam kondisi lesu. Chow Sing Yu mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatan sihirnya, mengendalikan cahaya warna-warni kuil dan menekan yang ke. Selama dia bisa membunuh atau menyegel yang ke, dia tidak akan ragu untuk mengorbankan kuil ini. Namun, Rok juga bukan seorang vegetarian. Bahkan jika dia terkurung dalam cahaya warna-warni, dia tidak kehilangan perlawanannya dan masih berjuang. Dia tetap tenang dan mencoba menggunakan berbagai metode untuk menampilkan lusinan keterampilan magis untuk melepaskan diri dari segel. Giok Chow Sing dapat melihat keadaan dan tindakan Raja Batu dalam cahaya warna-warni. Melihat Raja Batu melawan dengan sekuat tenaga, wajahnya bermartabat dan tidak berani rileks. Pertarungan ini akhirnya menjadi duel di antara mereka. Ji Tian Sing menyaksikan pertempuran itu di satu sisi. Dia melihat metode pertarungan Batu Giok dan Batu selama setengah jam, tetapi dia tidak menang atau kalah. Oleh karena itu, dia mengeluarkan pil ajaib dan Batu Sumber, dengan cepat menekan lukanya dan memulihkan kekuatannya. Tanpa disadari, tiga jam telah berlalu. Tiba-tiba, wajah Batu Giok Aoching berubah, dan dia berteriak pelan, benci. Dia bahkan tidak bagus. Dengan teriakan Batu Giok Chow Sing, cahaya warna-warni di lautan awan tiba-tiba meledak. Boom! Asuara besar bumi berguncang, meledak di lautan awan, bergema di langit. Cahaya warna-warni dari istana Giok meledak menjadi ratusan juta keping dan tersebar di lautan awan. Sosok berdarah, tidak lengkap, terbungkus dalam anjala api emas yang kuat dan kuat, mengalir keluar dari pecahan cahaya ilahi. Wah! Kilatan cahaya dan bayangan, sosok tinggi tanpa lengan dan kaki, seperti cahaya yang mengalir, menembus langit, dan langsung menuju ke selatan. Meski lukanya sangat parah, seluruh tubuhnya terbakar api emas, nafasnya tidak teratur dan kekuatannya sangat lemah. Namun ia memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup, meledak dengan kecepatan tercepat. Dia, sua-sua-sua, melintas beberapa kali di langit, lalu berpindah sejauh 20 ribu li dan menghilang di ujung langit. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Dengan keahlian uniknya, Raja Yangke menerobos blokade cahaya ilahi dengan membakar darahnya dan keterampilan seribu tahunnya. Dia tidak berhenti sejenak, dan melarikan diri ke selatan secepat mungkin, jauh dari Ceo Xingyu dan Jitian Xing. Ledakan kelompok cahaya warna-warni melambangkan kehancuran total Istana Giok. Tentu saja, Cao Qingyu juga digigit kembali. Tubuhnya kaget dan panah darah keluar dari mulut dan hidungnya. Yang dia rasakan hanyalah berputarnya langit dan kaburnya kesadarannya. Setelah lima kali istirahat penuh, dia menggunakan kekuatannya untuk menstabilkan cederanya dan memulihkan kesadarannya. Sialan, atau batu lolos. Cao Qingyu mengutuk dengan penyesalan, dan dengan cepat melintasi langit dan mengejar ke selatan. Jitian Xing, yang menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan lukanya, juga terbangun oleh ledakan yang tiba-tiba. Ketika dia selesai berolahraga, dia membuka matanya dan melihat punggung raja batu dan menghilang di lautan awan. Melihat adegan ini, dia mengerutkan kening dan berbisik kaget, rok ketelah terluka seperti itu, apakah dia masih bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat? Dia mengira duel antara Cao Qingyu dan Yang Ka akan memakan waktu setidaknya satu hari untuk berakhir. Namun ia tidak menyangka yang ketidak akan segan-segan membayar mahal dan menggunakan keahlian uniknya untuk berhasil melarikan diri. Melihat Cao Qingyu berkedip di langit, dia mencoba yang terbaik untuk membunuh Yang Ka. Dia melambaikan tangannya dan berbisik, jangan kejar dia. Sayangnya, sebelum dia selesai berbicara, Cao Qingyu juga berpindah 20 ribu li dan menghilang di lautan awan yang luas. Dalam hal ini, Jitian Xing hanya bisa menghela nafas, tidak berharap sama sekali. Tentu saja. Sekitar seperempat jam kemudian, Cao Qingyu kembali dengan wajah muram dan alis berkerut. Jitian Xing sudah menduganya, hanya menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa. Cao Qingyu merasa sedikit malu, dan menjelaskan dengan penyesalan, yang kemelarikan diri terlalu cepat, di luar jangkauan akal sehatku, tidak dapat menentukan arah spesifik pelariannya. Perhatikan detail. Tianji. Raja para dewa yang kuat seperti batu Giyok Cao Xing biasanya menyebut dirinya rajanya sendiri. Namun, ketika berbicara dengannya, saya menyebut diri saya, saya. Terlihat bahwa Cao Xingyu tidak sendirian dan sombong, dan dia dianggap sebagai seorang dermawan. Jitian Xing mengangguk sedikit dan berkata, kamu lambat selama lima istirahat. Jika kamu bisa menyusulnya, dia tidak akan menjadi raja para dewa. Sayang sekali, Cao Qingyu menghela nafas dan khawatir, kali ini, akan lebih sulit untuk membunuhnya. Dengan kekuatannya, dia mampu melintasi wilayah utara langit, dan hampir tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika dia menyakiti semua pihak, atau jika dia pulih dari cederanya dan kemudian membalas dendam, itu akan merepotkan. Ji. Tian Xing menunjuk ke lautan awan yang kosong dan berkata, bagaimanapun, istana Giyokmu telah hilang, dan kamu tidak akan tinggal di sini. Bagaimana dia bisa menemukanmu? Dia tertegun sejenak dan kemudian mengangguk, itu juga benar. Meskipun istananya hancur, luka laner pulih dan menerobos kekerajaan ilahi. Semua yang saya lakukan tidak sia-sia. Tentu saja, terima kasih atas bantuan Anda. Jika bukan karena bantuan Anda, saya akan tetap koma. Jika Anda tidak mencoba menghentikan Rok, dia akan membunuh kami. Tuan Tian Xing, anugerah penyelamatan Anda akan diingat oleh suami dan istri kami dan akan jangan pernah dilupakan. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya, apa yang terjadi? Gadis Laner memberitahumu. Dia mengangguk ke arah King Yu dan menjelaskan, Laner telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk membangunkanku dan tertidur lelap. Begitu aku terbangun, dia hanya memberitahuku apa yang terjadi sebelum. Ji Tian Xing memahami hal ini dan mengangguk begitu. Cao King Yu memandangnya. Melihat dia berlumuran darah, memar dan lelah, dia mulai berkata, Tuan Tian Xing, yang ketidakberani kembali lagi dalam waktu singkat. Kamu sangat terluka. Pergilah untuk memulihkan diri dan menyembuhkan dirimu sendiri. Ji Tian Xing mengangguk sedikit, melengkungkan tangannya dan berkata, Kalau begitu, aku akan pergi. Setelah itu, dia berencana untuk berbalik dan pergi. Dia akan terbang keluar dari dunia rahasia. Tempat di lautan awan dan temukan tempat yang tenang di luar, lalu gunakan kahliannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tetapi Raja Batu menghentikannya dan berkata, Tuan Tian Xing, mohon tetap di sini. Anda terluka untuk menyelamatkan kami. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi sendirian? Saya tahu bahwa ada tempat yang nyaman untuk penyembuhan di alam rahasia lautan awan. Aku akan mengantarmu ke sana. Rawat saja lukamu dan aku akan membantumu melindungi Dharma. Ji. Tian Xing berpikir itu bagus, jadi dia mengangguk dan setuju. Jadi, Cao Qingyu membawanya terbang melintasi lautan awan yang luas dan terbang ke timur sejauh 200 ribu mil. Tidak lama kemudian mereka tiba di pusaran awan. Setelah mengebor pusaran, mereka memasuki ruang yang berbeda. 3.369 Ruang ini tidak besar, hanya seribu mil. Tapi ada gunung dan air, langit dan bumi penuh kesaktian, dan tidak ada makhluk hidup. Saya tidak takut diganggu oleh siapapun di sini. Ji Tian Xing jatuh di puncak gunung, menemukan tempat di mana kekuatan ilahi berkumpul, dan mengorbankan sembilan hari dan sepuluh pagoda Jue. Dia memasuki ruang waktu yang terdistorsi, kembali ke pohon api darah, dan menyembuhkan dengan tenang. Kali ini di Istana Giok, dia bertarung begitu lama, dan terluka parah. Dia sudah kelelahan dan lesu. Sulit untuk pulih dari cedera selama beberapa tahun. Untuk menyembuhkan lukanya secepat mungkin dan memulihkan kekuatan sucinya, dia tidak hanya menyerap kekuatan pohon dewa api darah, tetapi juga menyumbangkan sendan, sen si, dan Yuan Shi senilai lebih dari 3 miliar. Di luar pagoda. Cheo Xing Yu juga berada di puncak gunung, menjaga jarak 100 sang dari pagoda, dan duduk bersila di atas batu kilangan besar. Sambil membantu Ji Tian Xing melindungi Dharma dan mengawasi, dia juga melepaskan Laner dari sila ilahi. Laner masih koma, terbaring diam di atas batu besar. Cheo Xing Yu sangat menyesal dan memandang Laner dengan penuh kasih. Dia dengan cepat mengeluarkan dua pil dewa tingkat raja untuk diminumnya. Kemudian, dia secara pribadi memasukkan karyanya ke dalam tubuh Laner untuk membantunya menyempurnakan obatnya. Puncak gunung sepi, dan waktu terus berjalan. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. Dengan bantuan Cheo Xing Yu, Laner menyerap kekuatan dua pil ajaib tingkat raja, dan memulihkan 40 persen lukanya. Dia sadar. Namun kondisinya masih sangat lemah, dan Cheo Xing Yu membiarkannya menggunakan kekuatannya dan memulihkan diri selama tiga hari. Ketika dia pulih sedikit, latihannya selesai. Tidak ada orang lain di puncak gunung. Setelah ribuan tahun berpisah, pasangan tersebut kini dipertemukan kembali dan punya waktu untuk membicarakan masa lalu. Empat mata saling berhadapan, menatap dengan tenang untuk waktu yang lama. Mata Laner berkaca-kaca, tapi wajahnya penuh senyum bahagia. Sudah lama sekali sejak Anda kembali. Saya telah berada dalam kegelapan selama 10 ribu tahun itu. Tahukah kamu betapa kesepian dan putus asanya aku? Ciao! Xing Yu penuh rasa bersalah di dalam hatinya, dan dengan cepat memeluknya, penuh penyesalan, Laner, akulah yang tidak baik, sehingga kamu telah menderita begitu banyak kesakitan dan penderitaan. Pasangan sudah lama tidak bertemu. Mereka telah mengumpulkan perasaan yang kuat dan kata-kata yang tak ada habisnya di dalam hati mereka. Kini setelah mereka membuka percakapan, mereka telah mencurahkan pikiran mereka tanpa henti. Setengah hari, satu hari, dua hari, empat hari berlalu. Ciao, King Yu dan Laner masih bergandengan tangan dan membisikkan beberapa kata pribadi. Namun saat ini, cahaya ilahi menyala sebelum waktunya. Sua! Dengan kilatan cahaya putih, Ji Tian Xing terbang keluar dari kelenteng. Meski baru 22 hari sejak dunia luar, ia telah berada dalam distorsi ruang dan waktu, tertutup selama tiga tahun. Saat ini, dia tidak lagi merasa malus seperti sebelumnya, dan mengembalikan penampilannya yang dulu. Jubah putih di bagian bawah awan berpola emas tidak bernoda, dengan rambut panjang diikat di sanggul, dan digantung rapi di belakang kepala. Dia tidak memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya. Nafas ajaibnya tertahan dan dalam. Matanya sedalam lautan bintang. Selama tiga tahun penutupan ini, dia telah menghabiskan miliaran sumber daya. Tidak hanya cederanya yang telah pulih, kekuatannya telah kembali ke puncaknya, bahkan kekuatannya pun telah meningkat. Kemunculan Ji Tian Xing yang tiba-tiba memecah ketenangan di puncak gunung. Siang King Yu dan Laner berhenti dengan tergesa-gesa dan menoleh ke arahnya. Melihat Ji Tian Xing pulih dari cederanya, kekuatannya juga pulih sepenuhnya, dan baik suami maupun istri menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Laner, khususnya, tidak bisa menahan tangisnya. Ya Tuhan, ini kurang dari sebulan. Bagaimana kamu bisa pulih begitu cepat? Cedera yang kamu derita sebelumnya jelas lebih serius daripada cederaku. Titik-petik dua, Ceo Xing Yu tidak berbicara, tetapi matanya penuh kemegahan. Setelah melihat ke arah Ji Tian Xing, dia terjatuh di pagoda hitam. Dia merenung sejenak, lalu menebak jawabannya. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, cedera dan kondisi sebelum Tian Xing tidak akan pernah bisa pulih dalam sebulan, bahkan Raja Dewa. Jika saya tidak salah, pagoda guru Tian Xing tidak fana. Seharusnya ada waktu untuk melakukannya. Mempercepatnya. Percepatan waktu bukanlah hal baru bagi Raja Tuhan yang perkasa. Dalam sepuluh ribu tahun terakhir, Cao Qing Yu telah melihat terlalu banyak hal misterius, jadi dia telah melihat banyak hal. Ji Tian Xing tidak menyembunyikannya, mengangguk untuk mengakui. Laner tiba-tiba menyadari dan berkata, tidak heran. Ji Tian Xing mendatangi kedua orang itu, membungkukkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, mungkin saya tidak muncul pada waktu yang tepat, mengganggu Anda. Anda telah melalui begitu banyak suka dan duka, berpisah selama ribuan tahun sebelum bersatu kembali, pasti ada banyak hal yang ingin dikatakan. Setelah mendengar kata-kata ini, Laner sedikit malu dan tidak berani melihat ekspresinya. Tapi Cao Qing Yu tidak merasa malu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah. Sebelum kamu muncul, kami telah mengenang masa lalu selama empat hari. Sekarang setelah lukamu pulih, kami dapat yakin. Kamu membayar begitu banyak untuk membantu dan menyembuhkan kami. Setelah berdiskusi satu sama lain, kami memutuskan untuk memberikan hadiah kecil untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Sambil mengatakan itu, Cao Qing Yu akan mengeluarkan ucapan terima kasih yang telah lama disiapkan dari luar angkasa. Meskipun dia berbicara tentang hadiah kecil, dia adalah raja para dewa yang kuat, dan hanya dewa tingkat raja yang bisa menyingkirkannya. Awalnya, yang paling dibutuhkan Jitian Xing adalah artefak dan material tingkat raja. Tapi dia punya ide lain dan melambaikan tangannya untuk menghentikan Cao Qing Yu. Kamu tidak perlu berterima kasih. Aku tidak membantumu untuk itu. Tindakan Cao Qing Yu kaku dan berkata sambil tersenyum pahit, tetapi Anda harus membiarkan kami melakukan sesuatu dan membayar sesuatu, jika tidak hati kami akan kesal. Jitian Xing mengangguk sedikit, dan berkata tanpa berpikir, jika Anda benar-benar ingin membalas budi saya, Anda sebaiknya memberi tahu saya tentang pengalaman dan pengalaman Anda selama 10 ribu tahun terakhir. Saya sangat tertarik dengan dunia di luar Hautian, tapi saya belum punya. Aku belum bisa menemukan petunjuk apapun dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dia tertegun sejenak dan bertanya dengan tidak percaya, apakah sesederhana itu? Ini terlalu. Jitian Xing berkata sambil tersenyum, itu tidak penting bagimu, tetapi bagi mereka yang belum pernah meninggalkan tanah Hautian dan ingin mengetahui dunia luar, apa yang kamu lihat dan dengar sangatlah berharga. Mendengar ini, Cao Qing Yu merasa tersanjung dan bangga. Laner juga penuh harapan dan mendorongnya untuk mengatakan, King Yu, apa yang dikatakan putra Tian Xing itu masuk akal. Dia tidak hanya ingin mendengarkan, tetapi saya juga ingin mendengarkan pengalaman Anda. Karena Laner ingin mendengarnya, Cao Qing Yu tidak menyerah, berdeham dan berkata, oke, saya akan mulai dari daratan terdekat. Ketika saya meninggalkan wilayah Tianbei, saya pergi ke selatan untuk mencari metode untuk mengobati penyakit Laner. Sekitar 30 tahun kemudian, saya meninggalkan daratan Hautian, melintasi wilayah Laut Xiaolong di selatan, dan tiba di daratan surga. Benua tersebut terletak di sebelah selatan benua Hautian, dan luas wilayahnya mirip dengan benua Hautian. Tetapi adat istiadat dan adat istiadat di benua itu sangat berbeda. 3370. Cao Qing Yu berbicara tentang pengalaman masa lalunya. Yang pertama disebutkan adalah bagian selatan Hautian. Luas wilayah benua itu hampir sama dengan wilayah daratan Hautian. Ini juga merupakan tempat dengan populasi dan kemakmuran yang besar. Seperti pola benua Hautian, benua Chang Tian juga terbagi menjadi ratusan wilayah. Setiap domain memiliki beberapa hingga lebih dari selusin kerajaan, dengan puluhan hingga ratusan dewa di bawah yurisdiksinya. Tuhan yang menguasai seluruh wilayah pada dasarnya adalah dewa menengah dan atas. Ketika Qing Yu mengunjungi surga, dia hanyalah dewa yang lebih rendah. Secara umum, ia dapat melindungi dirinya sendiri dan mengatasi segala bahaya dan krisis. Namun, begitu dia bertemu dengan Raja Dewa Tengah dan pembangkit tenaga listrik tingkat master domain, dia hanya akan melarikan diri. Dia tinggal di surga selama lebih dari 2000 tahun, di mana dia beberapa kali berada dalam bahaya dan hampir kehilangan nyawanya. Dia telah terperangkap selama ratusan tahun karena dia tidak sengaja membobol reruntuhan kuno dan tempat-tempat rahasia. Dia juga terluka para oleh Raja Dewa Tengah dan hampir mati. Dia disembuhkan selama satu atau dua ratus tahun. Tentu saja, dia juga memiliki kesempatan, meningkatkan kekuatannya secara signifikan, dan menerobos setelah ratusan tahun mengasingkan diri. Lebih dari 2000 tahun kemudian, dia meninggalkan langit dan menuju timur laut. Mendengar ini, Ji Tian Xing mengajukan pertanyaan dan menyelah. Sekarang penguasa negeri Hautian adalah Kaisar Dewa Shuro. Tahukah? Kamu siapa penguasa surga? Ketika saya meninggalkan surga, itu terjadi lebih dari 7000 tahun yang lalu. Pada saat itu, seperti tanah Hautian, tidak ada yang bisa menyatukan semua wilayah, hanya banyak master domain yang berjuang untuk pertempuran tersebut. Ji Tian Xing sedikit kecewa dan bertanya, jadi kamu tidak tahu situasi terkini di negeri surga? Cao Qingyu menganggupkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah kembali sejak saya meninggalkan surga. Sudah lebih dari 7000 tahun. Namun, ketika saya berada di benua lain, saya mendengar dari beberapa dewa. Ribuan tahun yang lalu, sepertinya ada akan terjadi perubahan dramatis, menulis ulang sejarah dunia ilahi, sehingga semua benua memiliki hegemoni. Dengarkan mereka, penguasa langit tampaknya adalah Dewa Nebula. Dewa Nebula, Ji Tian Xing segera mengerutkan kening, matanya memancarkan sentuhan cahaya dingin yang sulit dideteksi, dan seringai gelap di hatinya. Dao Xing Yun, Dao Xing Yun, ketika kamu dan bajingan lainnya mengepungku, kamu hanyalah yang terlemah di antara dewa tertinggi, dengan reputasi dan status terendah. Saya tidak menyangka bahwa Anda dapat menyebut diri Anda Kaisar Dewa dan mengendalikan langit dan bumi. Ji Tian Xing berpikir dalam hatinya bahwa dia tidak dapat menahan diri untuk tidak muncul. Itu adalah Senzu Ungu yang tampan dan bersemangat tinggi, penampilan luar biasa, temperamen lembut. Selain itu, dia juga merupakan dewa puncak termuda selain dewa pedang. Meskipun demikian, Dao Xing Yun adalah yang termuda, paling tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki suara di antara lima tokoh terkemuka selama perang antar dewa. Tapi dia pasti menggunakan suatu cara, atau semacam petualangan, untuk mengendalikan langit dan bumi. Ji Tian Xing tenggelam dalam ingatannya, masih mengingat kejadian tahun itu. Dia melirik ke arah King Yu dan bertanya dengan ragu, Putra Tian Xing, Pernahkah kamu mendengar tentang Kaisar Dewa Nebula? Ji Tian Xing kembali sadar dan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bahkan belum meninggalkan tanah haotian. Bagaimana saya bisa mendengarnya? Oh. Cao Qing Yu menghilangkan keraguan di dalam hatinya dan terus berkata, setelah meninggalkan surga, saya melintasi wilayah lautan badai yang sangat berbahaya dan menuju ke timur laut. Karena, saya telah mengetahui bahwa ada beberapa ramuan terkenal di timur laut surga dan bumi, yang dapat memurnikan pil untuk mengubah roh. Lautan langit yang tak berujung lebih luas dari daratan, dan mengandung terlalu banyak dewa dan binatang purba, jauh lebih berbahaya daripada daratan. Untuk melintasi wilayah lautan badai dan wilayah laut yang tak berujung, saya menghabiskan seribu tahun penuh, dan menghadapi lebih dari selusin krisis hidup dan mati. Di dua wilayah laut itu, saya tidak hanya bertemu dengan orang-orang terkuat yang hidup mengasingkan diri di lautan langit, tetapi juga binatang buas di zaman kuno. Serta spesies tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya. Setelah seribu tahun, saya akhirnya tiba di daratan. Mendengar batu Giok Cao Qing menyebutkan tanah langit dan bumi, Ji Tian Xing teringat kembali. Langit dan Bumi Dari sudut pandang saat ini, pola dunia dewa masih sama seperti seribu tahun yang lalu, dengan hanya empat benua dan satu pulau samsara. Hao Tian, Chang Tian, Qian Kun, dan kekacauan tersebar di empat arah dunia dewa. Dan pulau samsara, terletak di antara empat benua. Selain daratan, dunia dewa juga penuh dengan wilayah laut yang berbahaya dan misterius. Nada suara batu Giok Cao Qing tidak lambat, dan sangat jelas. Apa yang dia ceritakan tentang tanah langit dan bumi hampir sama dengan Ji ingatan Tian Xing? Wilayah langit dan bumi jauh lebih besar daripada Hao Tian dan Chang Tian, dan terdapat lebih banyak dewa dari berbagai negara. Tentu saja, benua ini juga lebih kuat, kaya akan segala jenis orang aneh, Cao Qing Yu memberi. Tahu kisah pengalamannya di negeri langit dan bumi. Selama lebih dari 2000 tahun, ia telah mengalami berbagai bahaya dan krisis. Namun pada akhirnya, ia berhasil menyelamatkan nyawanya. Ji Tian Xing mendengarkan dalam diam, tanpa ada perubahan ekspresi. Namun, Laner sangat tertarik untuk mendengarkan dan perasaan hatinya tegang. Ketika Cao Qing Yu dalam bahaya hidup dan mati, dia mengepalkan tinjunya dan mengangkat seluruh hatinya. Ketika batu Giok dinasti Qing diselamatkan dari bahaya, dan bahkan mendapat harta dan peluang, dia juga senang karenanya. Tiga jam berlalu sebelum Cao Qing Yu selesai berbicara tentang pengalaman langit dan bumi. Ji Tian Xing bertanya lagi, ketika Anda meninggalkan tanah langit dan bumi, itu seharusnya sudah lebih dari 3000 tahun yang lalu. Pada saat itu, tanah langit dan bumi juga tersebar, dan tidak ada tuan. Dia mengangguk ke arah Qing Yu dengan tergesa-gesa dan menjelaskan, itu benar pada masa itu. Namun, kemudian saya mendengar orang mengatakan bahwa Kaisar Dewa Sembilan yang memerintah tanah langit dan bumi. Kaisar Dewa Jiuyang. Ji Tian Xing mengerutkan kening lagi, dan cahaya dingin yang tajam melintas di matanya. Cao Qing Yu hanya mendengar gelar Kaisar Dewa Jiuyang, tapi dia tidak tahu siapa dia. Namun Ji Tian Xing sangat jelas bahwa nama Kaisar Dewa Jiuyang adalah Lu Jiuyang, keturunan Senzu Kuno. Darahnya tidak ada bandingannya, dan semangatnya mewarisi kekuatan ras. Dia adalah Dewa Kuno tertinggi di dunia ilahi. Saat para Dewa bertarung, Lu Jiuyang juga merupakan salah satu Dewa tertinggi dengan status dan prestise tertinggi. Ji Tian Xing tidak banyak bicara. Cao Qing Yu melanjutkan menceritakan pengalamannya. Ketika dia meninggalkan dunia, dia masih belum menemukan cara untuk menyembuhkan laner. Jadi dia pergi jauh ke selatan, melintasi lautan langit yang tak berujung, ke Benua Keempat, Kekacauan. Sebaliknya, Benua Yang Kacau memiliki wilayah terluas dan jumlah Dewa serta orang kuat terbanyak. Kali ini, Batu Diok Cao Qing menghabiskan waktu paling lama di Benua Yang Kacau, hampir 3.000 tahun. Dia secara pribadi mengalami perubahan pola dunia ilahi setelah Perang Antar Dewa. Seorang Kaisar Dewa bernama Prajna memerintah Benua Yang Kacau itu.